Isa Al-Masihah adalah Ruh dari Allah Hidup di dalam dunia, mati, dan pada hari ketiga bangkit Nanti akan turun lagi di hari kiamat Shalom, jumpa lagi, saudara terkasih dalam Yesus Kristus Bersama saya, Bona Sumbolen, di Maranatha tentunya Apa kabarnya? Pastinya luar biasa, amin, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus Malam-malam ini kembali saya mengupload video terbaru dari Maranatha Sesuai dengan judul yang diberikan Siapakah Yesus menurut versi Al-Quran Jadi saya rindu membagikan kepada kita semua Supaya kita juga mendapat kewasan paling enggaknya Pengertian tentang tetangga kita, saudara Bukan kita meng-cross-check Tetapi kita mempunyai pendalaman tentang Yesus Kristus Menurut versi Al-Quran Oke, ini adalah kesaksian atau penyataan dari seorang beliau Dari muslim tentunya Yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Ruhnya Tuhan Seperti apa penyataan beliau Kita simak videonya berikut ini Tapi, saudara, sebelum kalian menonton Jangan lupa klik subscribe Dan juga hidupkan tombol notifikasinya Tekan loncengnya, saudara Supaya kalian bisa update terbaru tentang video-video dari Maranatha tentunya Mari kita saksikan dan kita dengarkan kesaksian dari beliau Yang disebut kitab Safina Kitab kuning Kitab gundul Tapi mereka menganggap kitab tersebut Kitab Quran Inilah suatu pemahaman yang keliru Dan kitab kuning Tidak pernah dijelaskan Oleh Para kiai Di masjid dan di penduk pesantren Karangan siapa kitab kuning itu? Saya jelaskan Kitab kuning adalah karangan seh nawawi Yang bermukim di Arab Dia berasal dari Nah ini Rukun Islam Dan disini juga tertulis Waktu sholat Jadi yang sesungguhnya Umat Islam ini dalam melakukan ibadah itu Mengikuti alurnya kitab karangan ini Yang disebut kitab Safina Inilah yang disebut juga kitab Fiki Hasil karangan Seh Muhammad Nawawi Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada Bapak Bapak Ya'i Yahya Waloni Ustadz Abu Somad Dan Gus Nur Raharja Jangan terlalu Pede Merasa benar Sebenarnya Sebenarnya Anda ini sudah menyimpang Dari Al-Quran Banyak orang yang mengatakan Kalau mengikuti Isa Al-Masih Adalah pengkristianisasian Padahal Isa Al-Masih Rasul Allah Nabi Allah Yang diturunkan oleh Allah Tercatat di dalam Kitab Al-Quran Inilah kitab Al-Quranul Karim Yang dulu saya bawa Ketika Saya pulang Hajian dari Mekah Tahun 97 Di dalam kitab ini Tertulis Bahwa Allah menurunkan Kitab Taurat Dan Injil Bismillahirrahmanirrahim Nazala alaikal kitab Abil haqi musad Dikolima baina yadaihi Wa angzala Taurata Wal Injil Allah Menurunkan Kitab Taurat Dan Injil Tidak menurunkan Kitab Hadis Dan Pikih Sekali lagi Saya katakan Allah Tidak menurunkan Kitab Hadis Dan Pikih Apa yang Diperintahkan Di dalam Al-Quran Al-Quran Menjelaskan Tentang Orang Yang Berasal Dari Allah Dan Kembalinya Kepada Allah Tertulis Di dalam Surat Al-Imran Ayat 45 Dan Ayat 55 Isa Al-Masih Adalah Ruh Allah Itu Dijelaskan Di dalam Surat 21 Al-Anbiya Ayat 91 Yang Berbunyi Fanafahna Fihah Minruhina Wajahna Wayatna Wayat Lil'alamin Dan Kami Tiupkan Kedalam Tubuhnya Ruh Dari kami Kata Allah Akan 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 Turun Lagi Di hari Kiamat Orga Dari Dari Mengkitu Yang Waluhu Alam Kepada Kepastian Yaitu Isa Al-Masih Kalau Bahasa Inggrisnya Yesus Kristus Segera Sebelum Pintu Otobat Ditutup Terima Kasih Dari B Dari kami